Hai guys, apa kabar? Hari ini aku mau membahas film bergidul Don't Move yang dirilis tahun 2024. Aku nggak spoiler dulu ya, biar kalian langsung menikmati alur filmnya aja. Tapi kalian subscribe channel ini dulu dong, jangan lupa di like dan share. Terus nyalain juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Terima kasih. Film diawali dengan memperlihatkan seorang ibu muda bernama Iris yang masih dihantui rasa bersalah atas kematian putranya bernama Mateo. Sambil membawa mainan Mateo dan juga pisau lipat untuk jaga-jaga, Iris akan pergi mendaki tanpa memberitahu suaminya. Singkat cerita, Iris sudah berada di atas tebing. Ia pun memberi penghormatan kepada Mateo yang ternyata tempat itulah merupakan TKP tewasnya Mateo akibat kecerobohan Iris. Rasa penyesalan yang terus melekat di benak Iris membuat dia tersanggup hidup lagi, hingga sampai Iris memiliki niat untuk bundir. Hari yang cantik. Malah justru akan memperburuk keadaan, lagi pula mengakhiri hidup merupakan dosa besar. Iris cukup tersentuh dengan nasihat Richard, hingga membuat dia mau terbuka perihal tragedi Mateo. Dimana saat itu Iris suami beserta Mateo berkemah di tebing ini. Namun Iris bersama suami terlalu sibuk masing-masing tanpa mengawasi Mateo, yang akhirnya membuat Mateo terjatuh dari atas tebing ini. Karena itu, Iris selalu menyalahkan dirinya atas kematian Mateo. Setelah mendengar cerita Iris, Richard pergi untuk membiarkan Iris memilih keputusan bagi hidupnya. Di tengah perjalanan, Richard merasa senang melihat Iris telah mengurungkan niatnya dan mereka bersama-sama meneruni bukit. Sesampainya di parkiran, Iris mengucapkan terima kasih karena Richard telah menyadarkannya, lalu mereka ke mobil masing-masing. Akibat mobil Richard menghalangi, Iris sulit masuk ke mobil, lantas Richard segera keluar sambil membawa payung. Tadi sangka, Richard ternyata psikopat setelah menyetrum Iris sampai pingsan, Richard pun menculiknya. Beberapa saat kemudian, ketika Iris tersadar dia panik mendapati tangan dan kakinya terikat di tengah kepanikan, Iris mencoba meminta bantuan melalui Apple Watch-nya. Tapi Richard berkata, jika hal itu percuma karena tidak ada sinyal. Tidak menyerah, Iris pun mengeluarkan pisau lipat. Sambil Iris berusaha melepas ikatan, dia mengajak Richard ngobrol sebagai pengalihan. Iris bertanya kenapa Richard menculiknya. Richard pun mengungkapkan jika Iris sangat mirip dengan mendiang kekasihnya bernama Chloe. Richard akan menjadikan Iris sebagai pengganti Chloe. Dan Richard akan membawa Iris ke kabin untuk menghabiskan hidup bersama. Iris pun jelas tidak mau dijadikan boneka. Lantas setelah berhasil melepaskan diri, Iris menyerang Richard dan hal tersebut membuat mobilnya hilang kendali. Beruntung Iris baik-baik saja. Walau agak pusing, Iris berupaya melakukan perlawanan. Melihat ada kesempatan, Iris segera melepas ikatan di kaki. Lalu Iris menodongkan senjata ke Richard memintanya untuk menjauh. Namun Richard mengabaikan dan berkata kalau dirinya sudah menyuntikkan obat lumpuh ke tubuh Iris. Richard pun menyuruh Iris pasrah saja karena Iris hanya punya waktu 20 menit sebelum lumpuh. Iris tentu tidak percaya. Menganggap Richard hanya menggertak, Iris berusaha kabur. Di tengah pelarian, Iris mulai panik karena jari-jarinya terasa kaku. Dirasa obat lumpuh itu benar, Iris memasang timer untuk tahu batas waktunya. Tapi tak lama, kini satu kaki Iris juga terasa kaku. Walau kondisinya agak menyulitkan Iris, tetapi dia berusaha keras lanjut berjalan. Di samping itu, Richard berjalan santai mengikuti Iris. Satu waktu tersisa tiga menit, Iris tidak bisa lagi berjalan. Pantas Iris merangkak untuk sembunyi ketika menyadari Richard di dekatnya. Sial sekali, Iris bersembunyi di tempat sarang semut yang mulai merayat ke wajahnya. Terkuat menahan lagi, Iris segera keluar, membuat Richard menyadari kehadirannya. Lantas, Iris dengan cepat menyeburkan diri ke sungai. Tapi anehnya, Iris tidak tenggelam sama sekali. Setelah melewati arus sungai, Iris berupaya naik ke daratan. Namun kini, seluruh tubuhnya terasa kaku. Bahkan suara Iris pun mulai hilang. Akhirnya, tepat 20 menit, tubuh Iris lumpuh total meski kesadarannya masih ada. Beberapa saat kemudian, datang seorang kakek bernama Bill yang kebetulan lagi memotong rumput. Bill merasa heran menemukan Iris berada di halamannya. Melihat keadaan Iris tidak baik-baik saja, Bill pun segera membawa ke rumahnya. Sesaat kemudian, Iris mendengar ada yang datang. Di akhir itu, Richard, Iris memberi isyarat sebagai tanda bahaya. Setelah Iris disembunyikan, Bill menghampiri Richard untuk sekedar memastikan. Lalu, Bill mencari alasan agar punya waktu menelpon polisi. Namun, Richard malah langsung masuk. Bill tentu marah, apalagi Bill melihat gelagat Richard seperti mencari Iris. Lantas Bill sedikit menggertak, tetapi Richard malah berpura-pura sedih sambil mengarang cerita. Ingin tahu sejauh mana Richard berbohong, jadinya Bill memberi kesempatan. Cerita Richard yang terlalu dibuat-buat ini membuat Iris yang mendengarnya merasa kesal. Hingga setelah mendengar semua alibi Richard, Bill sengaja menipunya untuk bisa menyerang Richard. Saat ada kesempatan, Bill segera menelpon polisi yang untungnya sudah tersambung ketika Richard melakukan perlawanan. Meski Bill sudah tua, tetapi dia mampu menghajar Richard bertubi-tubi. Namun, tanpa Bill sadari, Richard mendapati sebuah pisau sehingga Bill pun kena tusuk. Setelah membunuh Bill, Richard kemudian akan membakar rumah itu berserta jasad Bill untuk menghilangkan barang bukti. Iris yang tak ingin mati terbakar hidup-hidup dengan terpaksa meminta bantuan kepada Richard. Sungguh kasihan sekali, segala pengorbanan Bill pun kini sia-sia. Setelah membawa Iris keluar, Richard akan kembali ke tempat mobilnya berada. Di tengah perjalanan, Richard melihat bensinnya habis lantas dia menepi ke pom. Sebelum mengisi, Iris dipakaikan topi supaya dianggap sedang tidur. Dan di saat itu pula, Richard melihat rumah Bill yang sepertinya sudah hangus terbakar. Ketika Richard berada di dalam minimarket, Iris tiba-tiba dihampiri bocil. Namun sial, Richard menyadari hal itu sehingga Iris tak bisa meminta bantuan. Singkat waktu, mereka tiba di tujuan. Richard langsung memindahkan beberapa barang dari mobilnya, lalu memasang tali derek. Tak lama, seorang sheriff datang karena melacak kendaraan milik Bill yang dibawa Richard. Sheriff pun menginterogasinya dan sebisa mungkin, Richard mencari alasan agar tidak dicurigai. Di samping itu, Iris berupaya membuka kaca mobil untuk menarik perhatian sheriff. Melihat kondisi Iris, sheriff mulai mencurigai Richard. Dan di saat itu pula, Iris berusaha untuk mengatakan minta tolong. Akan tetapi, Richard yang tak ingin ditangkap langsung menghabisi sheriff. Setelah sheriff tewas, Richard membakar mobil beserta jasad sheriff untuk melenyapkan barang bukti. Namun tanpa Richard sadari, Iris telah mengambil suntikan obat lumpuh. Dalam perjalanan, Iris yang mulai bisa berbicara sengaja membahas kembali tentang Chloe yang tewas karena ulah Richard. Richard pun terbawa suasana, bagipula Richard sampai saat ini belum bisa melupakannya. Lalu, pembahasan Iris makin lama memancing emosi Richard sehingga Richard tidak jadi membawanya ke kabin dan mengubah rencana. Singkat cerita, Richard membawa Iris ke sebuah danau yang sangat sepi. Iris yang berpikir Richard akan membunuhnya bertanya kenapa Richard mencegah dirinya bundir kalau akhirnya sama saja. Richard mengungkapkan jika dirinya hanya ingin mempermainkan Iris saja. Kesel mendengar jawaban Richard, Iris langsung menyentikkan obat lumpuh, namun sial jari Iris masih kaku. Setelah Richard membuang obat lumpuh, dia pun langsung membawa Iris menuju perahu. Melihat Richard membawa dua batu, Iris merasa jika Richard akan menenggelamkannya. Tak ingin mati, Iris memiliki ide. Dengan berpura-pura sedih, Iris meminta Richard untuk ambilkan mainan Matteo yang berada di sakunya. Dengan cepat, Iris mengambil pisau Richard lalu menusuknya tepat di bagian leher. Walau terluka, Richard masih berusaha menyerang Iris, lantas Iris menembak Richard. Iris pun merasa lega bisa melumpuhkan Richard, tapi berselang, Iris menjadi panik saat melihat perahunya bocor akibat beberapa tembakan Iris yang meleset. Beberapa saat kemudian, setelah reaksi obat lumpuh itu hilang, akhirnya Iris bisa kembali normal sehingga Iris bisa berenang ke tepi danau. Melihat Richard masih hidup, Iris segera menghampirinya untuk mengucapkan terima kasih. Lalu pergi, meninggalkan Richard yang dalam keadaan sekarat. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana guys filmnya? Setiap adegan ini bikin agak kesel juga ya, dan greget gitu. Richard yang masih belum pro jadi psikopat terlalu bertele-tele sampai Iris bisa membunuhnya. Tapi berkat Richard juga, Iris sadar jika dirinya harus menjalankan hidup dan tidak melulu menyalahkan dirinya. Karena itu semua sudah takdir. Oke, seperti itulah cerita lengkapnya. Semoga kalian suka. Bye-bye.